Pemerintah berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah jelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di Kain termasuk dari segi infrastruktur. Selain itu pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk para tamu undangan dan para petugas upacara. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat, tinggal menunggu beberapa hari. Lokasi upacara kemerdekaan di IKN disebut telah mencapai 100 persen. Setelah upacara 17 Agustus puteri ke-79, pemerintah memutuskan menghentikan sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan tujuan agar lokasi upacara bersih dari debu dan kotoran. Puteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat Basuki Adi Mulyono mengatakan bahwa proyek yang dihentikan hanya pada kawasan luar ruangan. Untuk bagian dalam interior tetap dikerjakan. Selain itu pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk para tamu undangan dan para petugas upacara. Baru, Presiden Joko Widodo akan menyediakan glamping atau perkemahan mewah untuk para petugas upacara dan hotel untuk 1.400 tamu. Dari segi mobilisasi, pemerintah akan menggunakan kereta otonom tanpa rel. Kereta ini nantinya akan berjalan mengitari jalan sumbu kebangsaan barat di depan istana negara atau kawasan KIPP dan jalan sumbu kebangsaan timur. Menambahkan kelebihannya pertama lebih murah karena tidak ada rel. Jadi tidak perlu pasang rel seperti yang kita lihat di KRL di Jawa Dekabek. Yang kedua, ramah lingkungan karena ini pakai tenaga alistik. Jadi ini salah satu prototipe yang akan kita coba terapkan itu transportasi di WKM ini. Sementara dari faktor cuaca, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk menghalau hujan masuk ke wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya terjadi kebakaran hutan. Oleh karena itu, BMKG juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan HUD ke-79 kemerdekaan RI di IKN Nusantara, tidak ada yang eksklusif. Semua lapisan dan elemen masyarakat akan diundang untuk merayakan HUD kemerdekaan tersebut. Namun tidak semua orang bisa masuk ke istana dan hanya mereka yang menerima undangan. Sedangkan yang tidak bisa masuk ke istana dapat menyaksikannya di kawasan Plaza Seremoni.